Informasi berikutnya dari Kabupaten Bengkalis, pemirsa memasuki awal puasa Ramadan lalu harga ayam potong mengalami kenaikan. Namun saat ini kondisi harga ayam potong di pasar terubuk Kabupaten Bengkalis relatif stabil, berada di kisaran 27 ribu rupiah per kilogramnya. Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, harga daging ayam potong di pasar terubuk Kota Bengkalis mengalami penurunan harga. Jika sebelumnya sempat naik hingga 40 ribu rupiah per kilogram, kini turun menjadi 27 ribu rupiah per kilogramnya. Fluktuasi harga ayam potong di pasar Bengkalis sudah menjadi hal biasa, terlebih saat memasuki hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, harga daging ayam potong akan mengalami kenaikan harga dibanding hari biasanya. Hingga saat ini stok daging ayam potong masih tersedia dengan baik untuk kebutuhan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Pendagang ayam potong pasar terubuk Bengkalis mengatakan saat ini harga ayam potong relatif stabil masih di kisaran 27 ribu rupiah per kilogramnya. Potong ayam potong ayam ras 30 ribu. Kita bersih 30 ribu. Yang belum bersih 27 ribu. Menurut pedagang, jika ayam potong mengalami penurunan harga, jumlah konsumsi. Konsumsi ayam pun ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan kondisi kemampuan konsumen. Dari Kabupaten Bengkalis, Jasrul Effendi melaporkan.